Kasus penodongan di dalam taksi kembali terjadi di Jakarta. Kali ini pelakunya adalah seorang wanita hamil. Modus yang digunakan adalah memanfaatkan rasa iba dari korban yang ingin menolongnya. Kejahatan penodongan di dalam taksi kembali terjadi di Jakarta. Kali ini pelakunya adalah seorang wanita hamil. Alih-alih meminta tumpangan kepada korban karena dalam kondisi hamil, pelaku pun melancarkan aksinya ketika sudah berada di dalam taksi. Kejadian penodongan ini bermula ketika sang korban, Evi Amalia, hendak pulang kantor dengan taksi dari daerah Megakuningan. Saat bersamaan, sang pelaku, Heni Haryati, meminta tumpangan lantaran searah. Karena merasa kasian dengan kondisi pelaku, Evi Amalia pun akhirnya bersedia. Namun naasnya, di tengah perjalanan, Heni langsung menodong Evi dengan pisau. Beruntung, Evi sempat berontak dan meminta supir taksi untuk berhenti. Supir taksi pun keluar dan meminta bantuan. Pelaku pun berhasil dibekuk atas bantuan warga sekitar dan langsung dibawa ke Polsek Ciracas. Saat mendatangi rumah korban, Evi Amalia enggan ditemui lantaran masih trauma dengan kejadian tersebut. Enggak mau. Maaf. Ya, kasihan juga soalnya. Ya, kasihan juga. Ya, kasihan juga ngetok. Udah, ya, bukan, enggak mau. Aku masuk kamar. Sementara itu, saat mendatangi alamat pelaku di Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat, Ketua RTS tempat sama sekali tidak mengenal pelaku. Tapi selama ini saya juga enggak dengar yang nama Heni Hariati ya, di sini ya. Hariati dia bukan lagi sini ya? Bukan. Enggak ada. Kalau memang ada saya udah dengar gitu. Walaupun baru lapor saya tahu. Padahal alamat tersebut diberikan oleh pelaku kepada Polsek Ciracas. Kasus penodongan ini kini ditangani Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Sementara pelaku kini ditahan di Polres, Jakarta Timur lantaran Polsek Ciracas yang tidak memiliki ruang tahanan wanita. Semua udah mengusur dan Bu Evi juga mungkin sudah diminta keterangannya dan korban setelah lengkap syarat-syaratnya untuk disidik nanti segera dirembangkan ke penuntut itu. Modus memanfaatkan rasa ibah korban ternyata tak membuat Heni Hariati berhasil. Malah wanita hamil tersebut kini mendekat di penjara. Ada-ada saja ulah dan trik pelaku kejahatan saat ini. Keberanian, kewaspadaan, dan kehati-hatian harus kita miliki untuk melawan pelaku kejahatan tersebut. Mereka cerdas, kita juga harus lebih cerdas. Dari Jakarta, Yasir Nenama, Sadudin Muklis, Metro TV.